hai guys, what's up? balik lagi dengan gue Indofrex dan di video kali ini kembali gue bakal ngobrol atau bincang-bincang santai dengan kalian seputar parfum dan masih dalam suasana sosial atau physical distancing dimana kita tuh diharuskan untuk menjaga jarak dengan orang lain so bisa kalian lihat gue masih tetap pakai masker namun hopefully kali ini masker gue nggak melorot karena gue udah taruh yang bagian besinya di bagian atas dan terima kasih banyak bagi kalian yang udah komen bahwa masker gue di video bincang-bincang santai parfum yang pertama tuh kebalik dan komen-komen kalian tuh menyelamatkan hidup gue oke, karena gue bukanlah orang yang suka memperhatikan atau paling tau soal masker-maskeran gini guys dan di video kali ini gue bakal bincang-bincang santai mengenai parfum ya, of course, enak parfum namun topiknya yaitu kali ini penting nggak sih pakai parfum? karena berkaca dalam diri gue aja sebagai pribadi gue adalah pengguna parfum yang bisa dikatakan udah cukup lama dan juga gue sebagai reviewer dimana gue udah berapa ya? 2 tahun? ya, 2 tahun 2018 gue uploadnya yang pertama dan disitu gue udah banyak banget berkenalan dengan orang-orang atau kalian viewers gue yang sering mengemukakan pendapatnya di kolom komentar dan dari situ, dari perbincangan dengan kalian gue udah bisa menilai bahwa parfum ini sebenernya masih menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang bukan pokok, oke? dan gue bisa maklumin hal tersebut karena tanpa parfum pun kalian bisa hidup karena kebutuhan primer itu seperti pakaian, makanan itu yang nggak bisa kita lepas dari kehidupan kita kan namun kalau kita nggak bicara tentang parfum lo nggak pakai parfum pun lo bisa hidup sehingga itu bukan menjadi kebutuhan utama atau kebutuhan pokok dan oleh karena dasar itulah gue pengen kasih kalian pendapat gue tentang seberapa penting sih pakai parfum itu karena menurut gue, oke? gue adalah pecinta parfum fragrance lover maka dari itu menurut gue tuh parfum penting banget dan sesuatu hal yang nggak bisa terlepas atau dipisahkan dari keseharian gue atau hidup gue ya dan kenapa gue bisa bilang kayak gitu? gue bakal kasih alasan yang pertama alasan yang pertama yaitu parfum itu seringkali meningkatkan mood gue atau mengusir stres dan membuat hidup gue menjadi lebih relax ya karena kalau gue mau curhat dikit guys gue pernah tuh di tahun 2014 gue tuh dapat penyakit yang namanya GERD ya itu penyakit yang berasal dari asam lambung dan penyakit gue tuh berbarengan dengan yang namanya kecemasan akut atau kecemasan berlebih sehingga tuh gue jadi, waktu itu gue jadi drop banget berat badan gue jadi turun banget gue tuh jadi kehilangan nafsu makan kehilangan, bisa dikatakan kehilangan gairah hidup lah waktu itu dan waktu itu secara jujur gue tuh udah nggak terlalu gimana ya kayaknya kesukaan gue dengan parfum tuh lagi turun bisa dikatakan selama tahun 2013 2014 gue jadi jarang banget untuk update parfum waktu itu dan singkat kata selama tahun 2014 itu tuh gue bergumul banget guys pokoknya sehari-hari gue tuh rasanya mau mati kayak gitu karena dokter gue tuh selalu bilang kalau gue tuh punya hobi gue harus menekuni hobi gue lagi agar gue tuh nggak kepikiran dengan penyakit ini terus kan kayak gitu dan singkat kata gue langsung mulai kembali untuk ngorek-ngorek parfum dikit-dikit dan akhirnya minat gue terhadap parfum atau hobi gue tentang wangian itu tuh kembali lagi guys dan secara ajaib oke penyakit gue yaitu GERD tersebut atau kecemasan berlebih itu itu tuh mulai-mulai perlahan-lahan hilang dan akhirnya sampai sekarang udah hilang sama sekali parfum itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan gue itulah sebabnya gue tuh memandang parfum sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan utama kebutuhan primer dibanding kebutuhan sekunder itu yang pertama dan alasan kedua kenapa gue bilang parfum itu penting banget dalam diri seorang pria khususnya karena parfum itu menurut gue adalah lambang kita tuh mencintai kita care kita tuh perhatian terhadap diri kita sendiri dan dengan membelanjakan uang kita untuk membeli parfum kita tuh berinvestasi untuk diri kita sendiri karena impression yang baik itu tuh kadangkala butuh sentuhan parfum agar kalian tuh bisa dapat kesan yang baik dari orang lain dan alasan ketiga kenapa penting banget nih parfum yaitu dengan parfum kita tuh menjadi lebih percaya diri karena dengan cara kita menyemprotkan parfum sebelum kita beraktivitas dijamin guys orang-orang yang mencium diri kita itu wangi mereka tuh pasti bakal nyaman banget ketika mereka tuh berada di samping kita dan kita tuh gak perlu pusing-pusing atau pikir yang negatif tentang diri kita oh gue nih udah bau ya kayaknya kayak gitu ya untuk kalian yang memiliki bau badan dan dengan parfum tentunya aktivitas kita dapat berjalan dengan baik karena parfum tuh adalah teman parfum tuh adalah esensial yang emang betul-betul works banget dalam kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari dan alasan keempat kenapa penting banget parfum ini dan ini menurut sudut pandang dari seorang fragrance lover yaitu parfum tuh bisa memanjakan hidung kita ya layaknya makanan ketika kita makan makanan yang enak makanan yang mahal bisa dikatakan kayak gitu guys kita ke restoran yang mahal kita tuh memanjakan lidah kita dan hidung pun adalah indera yang gak kalah pentingnya dengan dengan lidah atau dengan telinga oke menurut gue ya hidung tuh adalah indera yang penting banget karena dengan kita memanjakan hidung kita itu tuh ada sinyal yang dikirim ke otak dan membuat kita tuh menjadi lebih rileks dan terhindar dari stress poin yang keempat ini sih sedikit berhubungan dengan poin yang pertama yang gue sebutin tadi jadi dengan kita memanjakan hidung kita kita tuh mendapatkan suatu kepuasan dan suatu kepuasan itu dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan mental dari diri kita masing-masing dan poin yang kelima yaitu meningkatkan status sosial ya parfum tuh menurut gue layaknya mobil guys jika kalian beli mobil yang mahal tentu bakal dipandang orang-orang dan kalian tuh bakal bakal menjadi orang yang yang gak dipandang sebelah mata lah jika kalian contohnya kalian beli Ferrari atau Porsche kayak-kayak gitu kan layaknya seperti itu menurut gue parfum pun demikian karena dengan kita membeli atau menginvestasikan uang kita dengan parfum mahal dan ketika kita tuh memakai parfum yang mahal kita tuh semacam memberikan pengaruh kepada orang lain yang mana ketika mereka tuh cium diri kita tuh dengan parfum yang gak pernah mereka cium sebelumnya mereka tuh bakal berpikir bahwa wah kita tuh pasti udah sukses banget wah nih orang nih pasti usahanya gede nih ya kayak-kayak gitu guys itulah menurut gue kenapa parfum itu penting banget karena parfum itu bisa mengintimidasi orang lain percaya guys percaya dan alasan yang keenam yang gak kalah pentingnya yang menurut gue yaitu parfum adalah alat untuk menanamkan memori indah kepada orang lain guys dimana ketika lo pakai parfum misalnya lo adalah tipikal orang yang memakai parfum yang jarang gue anda ganti parfum dan jika kalian tuh udah bisa menanamkan memori lewat penciuman dari parfum kalian ke orang lain bisa dipastikan orang tuh bakal kangen dengan cium parfum tersebut contoh simpel kayak gini ketika gue nyium parfum drakarnoa sedemikian itu pun gue langsung keinget dengan bokap gue kayak gitu bisa gue jamin bahwa orang-orang yang menyayangi kita orang-orang yang dekat dengan kita bakal tertolong banget dengan mencium parfum kita dan itulah menurut gue yang penting banget gak kalah penting karena gue tuh banyak banget mendapat flashback kayak gitu terutama dengan parfum yang dipakai bonyok gue parfumnya pakai teman-teman gue parfumnya pakai istri gue sekarang dan bahkan parfum yang bakal dipakai oleh anak-anak gue nanti dan itulah yang menurut gue penting banget 6 poin penting kenapa parfum itu penting banget dalam kehidupan seorang pria dan juga itulah alasan kenapa gue tuh selalu memandang parfum itu adalah kebutuhan primer bukan kebutuhan sekunder tulis di kolom komentar pendapat kalian setelah kalian menonton video ini dan apakah kalian tuh berada di pihak yang sama dengan gue atau kalian punya pendapat yang lain gue pengen tau hal tersebut di kolom komentar di bawah dan pendapat kita bisa aja beda so sharing guys gue tunggu pendapat kalian dan kita jumpa lagi di edisi bincang-bincang parfum santai yang lainnya keep smelling good and ciao